Kita keinformasi selanjutnya Pemirsa Garda Pemuda Nasdem Sumatera Barat menggelar Tadarus Kebangsaan meniti jejak mulia Buya Syafi'i Ma'arif. Partai Nasdem Sumatera Barat mendesak pemerintah pusat untuk menjadikan Buya Syafi'i Ma'arif sebagai pahlawan nasional. Tadarus Kebangsaan berlangsung di Kota Padang Sumatera Barat hadir para sejumlah tokoh nasional dan Sumatera Barat dan para pengurus DPW, DPD Partai Nasdem Kabupaten dan Kota serta Garda Pemuda Nasdem Sesumatera Barat. Tadarus Kebangsaan ini mengambil tema meniti jejak mulia Buya Syafi'i Ma'arif. Tadarus Kebangsaan ini untuk mengamalkan nilai-nilai ilmu dan pikiran Buya Syafi'i Ma'arif salah satunya tentang toleransi umat beragama di tanah air. Menurut Sekjen Garda Pemuda Nasdem, Mohamad Hairul Amri nilai-nilai kebaikan yang telah diajarkan Buya Syafi'i Ma'arif perlu untuk terus disebarkan kepada generasi muda. Untuk itu Partai Nasdem mendorong agar Buya Syafi'i Ma'arif dijadikan sebagai pahlawan nasional. DPW Partai Nasdem Sumatera Barat menjadi inisiator untuk menjadikan Buya Syafi'i Ma'arif pahlawan nasional. Menjadikan Buya Syafi'i Ma'arif menjadi pahlawan nasional. Karena apa? Karena apa yang menjadi kontribusi, perjuangan, dedikasi, dia itu patut dicatat oleh sejarah, patut dicatat oleh bangsa Indonesia bahwa ada putra emas, putra baik dari Sumatera Barat ini, putra Minangkabau yang selayaknya patutnya dengan semua dedikasinya, dengan semua penguatbannya ini dicatat menjadi pahlawan nasional. Terima kasih.